Oke teman-teman, saya akan menunjukkan cara saya untuk menyeduh kopi pour over ya. Kebanyakan dari yang saya lihat, orang selalu menekan ini tutupannya karena takut jatuh. Ya, dia takut jatuh. Takut terbuka waktu menuangkan airnya, di mana kita tidak perlu untuk meletakkan tangan tersebut di atasnya untuk memulai penuangan. Seakan-akan kita itu menekan tutupan kettle ini, di mana kettle ini adalah electric kettle. Electric kettle itu biasanya, dan kebanyakan pada umumnya lead-nya ini pas. Ia pas sekali, dan tidak akan mencantum. Kalau yang saya sendiri biasanya, saya ngebru kopi itu lebih suka, hanya menggunakan tangan kanan dipegang. Tapi beratnya kettle semua di tangan sebelah kiri. Jadi saya kalau start pournya, menyeduh kopi itu seakan-akan horizontal. Bukan, naik dan turun. Kalau Anda membuat naik turun begitu, seakan-akan kopi bed tersebut itu selalu teraduk. Otomatis ekstraksi dari kopi itu tidak begitu prima. Dan di mana sedangkan kalau Anda dengan cara yang pelan dan menuangkannya pelan, hanya dengan tangan kiri Anda yang membuat lingkaran begitu. Beginilah cara saya untuk menyeduh kopi, yang di mana mungkin berbeda dengan yang lain. Sebelum dan sesudahnya, saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah menonton!